Intro Halo Sobat Fisip, selamat datang di Passion Pasundan Podcast Communication segmen Fisip 4 edisi pemilu 2024 kali ini edisi yang sangat eksklusif karena terjadi hanya 5 tahun sekali kali ini kita akan membahas tentang pemilu 2024 bersama para bapak-bapak dosen muda yang ganteng-ganteng ini disini ada, boleh perkenalan dulu mungkin dari ujung sebelah kiri saya, silakan perkenalan gitu dulu oke, saya Rizky, dosen Prodi Administrasi Publik Rizky dari Administrasi Publik, next saya Raden Willy Ahmad dari Prodi Kesejahteraan Sosial Pak Willy dari Kesejahteraan Sosial saya Latino dari Prodi Hubungan Internasional Pak Hino dari Prodi Hubungan Internasional, next saya Andri dari Prodi Administrasi Bisnis Pak Andri dari Prodi Administrasi Bisnis dan saya Fela M1 dari Prodi Ilmu Komunikasi saya Fela M1 dari Prodi Ilmu Komunikasi mungkin teman-teman semua udah pada kenal ya dengan bapak-bapak dosen muda yang luar biasa ini kali ini kita akan membahas tema tentang pemilu 2024 saya dulu kok, saya ini lebih banyak kali oh iya, tapi mungkin itu soal fisik udah kenal kali ya ya, soal fisik terkenalkan nama saya Alna Bitar Rahman ya saya juga dari Prodi Ilmu Komunikasi dan sekarang mau apili fisik Unvas untuk ngobrol bareng tentang pemilu 2024 nah, sekarang nih ngomongin pemilu kan kita nih negara demokrasi ya apa sih kaitannya pemilu dengan demokrasi gitu boleh siapa dulu nih yang mau jawab? yang menjadi ilmu ya pilar demokrasi oh iya, pilar demokrasi sekaligus sempat dikondanisasi Prodi Termunda Prodi Termunda boleh lah ya harusnya yang tertua itu harusnya sempat dulu sekarang ntar-tar ya buat urusan keluar dan berus sekarang banyak stream quarter nih 52% mulai harusnya yang dari yang belum mulai atau kan ada yang suka berubah-ubah nih jadi sebenernya disini aku gak ada oh iya oh iya oh iya oh iya 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 coba kok kita nanya iya jadi biar lebih adil negara komunikasi maksud semangatnya harus dijaga jadi kekaitan antara pemilu dan demokrasi itu sebetulnya pemilu itu adalah salah jadi bagaimana kita pada akhirnya menjadi insan demokratis yang salah satunya melalui pemilu nah ini pemilunya ala indonesia ini demokrasi itu kayak gimana tuh? ya secara tidak langsung ini kan pemilihan langsung baik di tingkat perpaten, kota, lalu provinsi ataupun di tingkat perpusat bahkan oleh DPD dan juga pemilihan di tingkat presidennya dalam hal ini kita akan memaksanakan pemilihan langsung secara sentak ya dan pertama kalinya dalam sejarah indonesia bayangkan kalau sudah berbicara pertama kali dan di dalam sejarah indonesia betul tadi kata sahabat kita yang dari Prodi April tidak ada keluar dari muda jadi semua muda semuanya saat ini karena demikian karena senyapun mereka yang sudah mengalami pasir pemilihan langsung pun baru hari ini melaksanakan pemilu surantak baik itu melibat-sertakan unsur eksekutif dan juga unsur legisatif nah metodenya itu adalah one man one phone jadi satu orang memiliki hak satu suara nah dalam hal ini karena saya pun ya kata sahabat kita co-wili katanya sebagai bro bahwa demokrasi itu memang harus diakualisasikan dalam konteksnya pemilihan langsung kenapa demikian karena ini adalah kewakiban kita sebagai anak bangsa ya kebetulan memang kalau berbicara apa namanya definisi demokrasi wah bisa dibuat akar pembuatan itu semua tapi sudah lah kita sederhanakan bahwa hari ini demokrasi ala indonesia adalah pemilihan langsung yang mana ini menjadi tanggung jawab kita semua bukan berbicara tua dan muda ini hanya buyonan kita saja sebetulnya tapi pada akhirnya ketika kita sudah melakukan sebuah kewajiban terhadap bangsa dan negara salah satunya adalah memilih selangsung di demokrasi 5 tahunan otomatis hak kita sebagai warga negara pun bisa diambil jadi saya kadang-kadang bisa mengatakan ekstrim ketika kewajiban kalian sebagai warga negara tidak dilakukan maka hak politik anda pun bisa dicapur karena ini berkaitan sebagai warga negara yang baik jadi jangan sampai hak politiknya terus diminta terhadap pemerintah malah yang kehatan, pendidikan dan lain sebagainya tapi di sisi lain kewajiban 5 tahunan kita sebagai warga negara itu tidak dilakukan nah ini kan tidak terbangun yang namanya keselimbangan oleh karena itu metode atau cara kita berdemokrasinya itu adalah dan ini memiliki partai berbeda dengan korea selatan ada dua partai gitu ya Amerika juga juga tapi lagi-lagi ya inilah demokrasi alat Indonesia yang suka tidak suka gitu ya ini memang harus di amini oleh semuanya karena ini ditutup dari sebuah keselibusan untuk melanjutkan tata kelola pemerintahan agar tadi berjalannya kembang dengan yang tentunya bisa lebih baik daripada Indonesia hari ini oke itu dari Pak Fera ada yang lain yang mau menambahkan? masih idem kali ya rumpah nasi yang nangis ya oke kita akan menambahkan dulu kita akan menambahkan dulu ya oke nanti mungkin menambahkan saya mau menyambut dulu mungkin ya jawaban dari Pak Fera nah lalu gimana sih fungsi demokrasi itu sendiri gitu ya supaya tidak hanya menjadi politik 5 tahunan kan kalau misalnya kita mau berdemokrasi yang baik itu sebisa mungkin seyogetnya kita membangun political policy choice bagi para pemilih supaya mereka tidak hanya tahu martai tahu pemilu hanya di waktu 5 tahunan aja harus gimana? boleh? boleh? khususnya untuk para mahasiswa ya? saya bisa menambahkan dulu boleh silahkan boleh berbeda ya nah disinilah fungsi daripada penyelenggara umidu dan partai politik jadi perlu diingat tuh setiap pemilih yang di apa namanya setiap satu orang pemilih itu memiliki anggaran yang namanya ketika miliki jadi pemerintah sudah melakukan itu sebetulnya tinggal bagaimana agen-agen demokrasi ini ya mampu mengimplementasikan anggaran itu untuk tadi meningkatkan partisipasi demokrasi yang ada di masyarakat khususnya KPU ya KPU itu utara menjawab karena berbicara penyelenggaraan umidu apalagi sekarang sudah permali 5 tahun masa pemilihan ini digelar sehingga mereka memiliki fungsi untuk mengedukasi pemilih atas tadi pendidikan politik yang memang harus meningkat di luar biaya oke silahkan Nisa menurut Pak Tino ya kalau lihat Kang Fera dan teman yang lain dan pertanyaan Bu Alma ini karena saya disini sebagai akademisi pasti ketemu ya kalau saya sebagai tim kampanye nasional mungkin akan beda ya itu jangan ya Pak karena ini sebagai akademisi mungkin saya akan merangkat dari tataran filosofis dari seribu definisi tadi Kang Fera bilang ada yang sebenarnya yang paling rilip kalau saya lihat sebuah dipendeksi dari Kota Dalandang ngomongin demokrasi ada yang berbicara tentang demokrasi sustantif ada demokrasi konstitusional ada demokrasi prosedural ada demokrasi proses dan terakhir atau demokrasi partisipatif pemiru cuma mengenai satu aspek prosedur jadi jangan pernah berpikir bahwa pemiru ini adalah merepresentasikan semua keinginan demokrasi no tapi demokrasi pemiru adalah proses yang memiliki yang namanya satu aspek yaitu demokrasi prosedural one man man for data PT PS yang diperbuat oleh demokrasi konstitusi dan jangan dilanggar demokrasi konstitusi gak boleh beranggar konstitusinya nah begitu ya sesuai dengan aturan yang berlaku berasal dengan undang-undang pemiru tahun 2017 nah lalu kemudian bicara soal proses demokrasi proses emang selalu berubah bentuk beda-beda kalau kita sama Bukarno demokrasi parlement lalu kemudian setelah itu direvisi demokrasi terpimpin banyak proses itu adalah proses lalu yang terpenting dari demokrasi adalah substansi apa substansi demokrasi bahwa kedaulatan di tangan rakyat berat masalahnya kemudian yang menjadi ancaman bahwa kedaulatan justru di tangan oleh rakyat kan itu jadi substantinya ini kalau substanti justru kalau substanti demokrasi di tangan rakyat dan ingat secara substanti bukan berarti kan pemiru di tangan rakyat ini ruang pemiru prosedural nanti substanti itu betul-betul setiap berhak secara berkualasi menggunakan suaranya dan ingat demokrasi ada sandingannya sandingannya apa kecerdasan kepekaan informasi dan kerewasan berpolitik nah ini yang menjadi pertanyaan bahwa secara substanti kita masih menjadi pertanyaan cukupkah kan ini sering generasinya menggirai satu profesor dengan satu mohon maaf misalnya yang tidak lulus nah ini secara substanti kan sebenarnya kalau secara prosedural wajar kan memang sama satu profesor dengan yang mohon maaf misalnya secara prosedural is oke tapi kan secara substanti bicara soal bagaimana proses menganalisis rasionalitas informasi yang diterima lalu kemudian bagaimana katakanlah mengurai pilihan sulit yang hari ini misalnya ada tiga moros nah itu dan terakhir mungkin kata dua alamat tadi fungsi demokrasi ini apa sesuatu itu bicara soal partisipatif di level partisipatif ini banyak orang muda khususnya mahasiswa bahwa ukuran demokrasi partisipatif hanya gili hak dari DPT yang mencapai 92% DPS bukan partisipatif adalah sejak dimulainya kita ikut mencongus sampai mengawal mereka lima tahun depan jangan cuman ngomongin demokrasi lalu kemudian berkatakan saya belum milih kok lalu kemudian nanti berdemo nih mahasiswa padahal selama prosesnya dia gak tahu dia tidak mengawal kebijakan yang diambil tadi bahwa bagaimana polisi prosesnya begitu naik adalah level terakhir titik partisipatif bukan sekadar tapi satu dua tiga tadi konstitusional harus ditergalkan lalu kemudian prosesnya dijalankan secara hidur adil tanpa ada kecurangan lalu kemudian demokrasi prosesnya harus kita sesuaikan dengan karakteristik sehingga kita capai demokrasi partisipatif nah ini yang mungkin jadi penting dimana cacatnya begitu secara filosofis oke kalau Pinto tolong demokrasi partisipatif di lingkungan kamu sendiri ini kan kalau ngomongin agen-agen demokrasi kampus juga termasuk agen demokrasi yang harus mencerdaskan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini isu pemilih pemula itu sangat seksi ya sekarang ini kan semua ngomongin si pemilih pemula dan lain sebagainya dan itu banyaknya ada di kampus nah apa sih yang sudah dilakukan atau yang seharusnya dilakukan oleh kampus sendiri untuk turut mencerdaskan mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi demokrasi partisipatif kan kalau dari pandangan saya sebenarnya pemilu sekarang ini kita malah terkumpul dengan pilihan capas sebenarnya pemilu sekarang itu ada DPRT kota kabupaten kota provinsi dan negara bahkan sama dengan negara semua dilakukan karena apa kita ada pada asumsi pilkada selepas akhirnya apa kubu ini terpecah visi misi terpecah orang fokus kepada capres dan pecawa tes sehingga swing voter pemilih pemuda dia bingung suara saya untuk di kabupaten kota provinsi dan DPRT kemana sehingga akhirnya para calon-calon anggota dema yang seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mencari suara turun ke masyarakat akhirnya hilang kenapa dia bertumpu kepada visi misi capres kalau di tahun 2009 tahun 2014 yang turun terjun langsung yang memberikan pendidikan politik adalah para calon yang kita hantam kita hantam visi misinya kita ajar visi misinya kita apapun kan dia karena dia itu untuk masyarakat sehingga seharusnya kalau dari pandangan saya kembalikan seperti itu hilangkan tidak ada segala karena apa? kita ingin melihat disini sih para calon harus tahu bagaimana aspirasi kita akan sampai sehingga dulu kok bersama Bansos ya? turun bersama Bansos turun bersama Bansos maka bukan hanya Bansos yang sahusnya Bansos itu ada di Kementerian Sosial sekarang ada pada badan-badan yang turun turun itu sebenarnya jadi atau berasnya biasanya ditempel nah itu ditempel bukan lagi foto para calon tapi ada foto bapak kita ini juga sih sebenarnya jadi kalau untuk bagaimana yang melakukan pendidikan politik jadi jawaban saya mungkin kita harus melihat bagaimana para calon yang harus memberikan pendidikan politik oke tren di kampus mungkin di kampus mana pun ada mahasiswa itu terbagi ada yang kritis tapi ada juga yang alatis nah ini gimana sih menyesatinya supaya mahasiswa itu turun ya tadi berpartisipasi bukan hanya noblos doang tapi juga mereka teredukasi secara politik harus memilih yang seperti apa gitu silahkan oke kali kalau ada yang ya bentar kalau dari saya sih apa ya mungkin banyak yang bilang ngapain saya noblos toh saya mantap kerja mungkin teman-teman mahasiswa juga masih mengajai inskripsi kalian masih mengajai tugas banyak ya di sosial media itu di sosial media kan banyak yang kayak gitu karena asing-asing seperti itu ngapain saya noblos si presidennya siapapun kita tetap kerja misalkan ya mahasiswa juga sama yang harus digaris bawahi disini adalah secara langsung atau tidak langsung kebijakan nanti presidennya pilih siapapun nanti presidennya itu bakal mempengaruhi di apa ya bakal kerasa sama kita secara baik begitu langsung dan tidak langsung misal misalkan kalau dari teman-teman mahasiswa curriculumnya nanti kan sekarang kan udah macam-macam tuh ya mau tukaran kampus mau magang dan nanti mungkin ah enggak kalau teman-teman mahasiswa ini tidak langsung sebenernya enggak nanti ada minimal makan jadi jangan nanti kan ada ada bentuk lo udah kemakan bagi food baru misalnya itu berarti sih apakah seperti itu gitu kan dan nanti susu-susu susu-susu kalau misalnya sih kalau di organisasi disnis ini kan kalau ada makan gratis kita bikin usaha etrik aja lumayan ada cuanya gitu terus juga yang kayak begitu sih jadi langsung gak langsung kita semua ya jadi jangan pernah berpikir pernah berpikir oh siapapun besarnya ini gak berpaham kok serius nah lanjut dari dari kenapa yang ada serta mungkin yang diberikan oleh pemerintah pascal ya biaya biaya karena kalau 10-10 tahun 2 kali itu kosnya tinggi dan yang sayang kita leput di 2019 2017 itu keluargaan CPS banyak banget karena saking capeknya itu pun yang gak bisa diberbayang kalau saya amit 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 ya jangan sampai kejadian susu ya jadi konsepnya adalah untuk orang yang bisa berisi bukan satu orang satu turun tapi satu orang satu susu satu kotak itu susu susu kotak mungkin pantangan parisi bagaimana langsung disaluk pariski sebagai loyalist ini 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 gita bentar nih dari tadi kan saya memperhatikan ya kan tadi Pak Pera ngomongin demokrasi dijelaskan kembali tentang dimensi-dimensi oleh Pak Dino tentang posisi kita untuk demokrasinya dimana kemudian juga ditangkapi tentang fungsi pemilihan umum gitu ya jadi ada yang setuju tentang serentak, ada yang tidak setuju Pak Andri, ya, pandangan saya sih terkait apalagi di provisasi publik dan memang kita belajar tentang kebijakan publik kebijakan publik nah, berbicara kebijakan publik apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tidak dilakukan pemerintah seperti Thomas Eckberg what government 7 is positive jadi pemerintah sudah melakukan yang namanya tadi pemilih serentak itu tidak langsung muncul begitu saja itu sudah dipikirkan oleh yang namanya tadi dari Pak Andri kan berbicara mengenai kos sebenarnya bukan masalah kos jadi sudah malah menyinggung ya ya ianya masih bukan tapi mungkin disini saya akan berbicara karena partai-partai itu tidak mampu mentransformasikan pendidikan politik yang masyarakat itu alasan menurut saya karena kenapa? karena kan kita kan ini kita kan ini bukan sebentar ini bisa ketika pemerintah partai bukan presiden bukan bukan ujung tombak pendidikan politik kalau masyarakat itu partai itu bukan pemerintah atau itu partai-partai partai ada HIPPO bahwa pemerintahan sama pemerintahan ada yang masuk di dalamnya nah kita berkaitan politik itu harus berawat dari mana kalau menurut apa sepengetahuan saya saya melihat menyimak mesin-mesin ini hanya dengan kepentingannya ya tapi dia lupa masyarakatnya itu harus di edukasi bagaimana menjadi pembeli yang cerdas yang memiliki pengetahuan yang lebih luas jadi masyarakat ini memang harus terus diberikan pengetahuan terkait misalnya kalau ada politik lebih lembarnya politik tapi misalnya kontradiktif dengan justru itu lah politik nah makanya kita harus apa namanya patahai politik itu benar-benar namanya melakukan pembeli itu mengenal oposisi itu tidak ada panggung kan nah itu konsekuensi kalau kata yang lain ada orang yang gak sanggup jadi oposisi nah yang menjadi masalah padahal posisi sama terhormatnya jadi tapi kata temen saya gak boleh nyalahin ke para negara nah ini oke 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 apapun itu apapun itu kita disini sebagai akadusi hanya ingin memberikan edukasi untuk para mahasiswa masalah fisik oke ini deh yang disinggung ya terkait jadi benar-benar apa pendidikan politik itu jalan ya itu dulu ya ketika itu sudah jalan baru kita berbicara masalah pemilihan tadi pendidikannya dulu gitu ya di edukasi dulu diberikan informasi oke sekarang pertanyaan saya gini ketika partai sudah menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik tapi kan kemudian kalau kita berbicara soal informasi apalagi sekarang sudah banyak informasi yang bermunculan di media digital ya kita tidak bisa mengungkiri bahwa informasi-informasi itu masuk melalui media digital dan banyak sekali partai-partai yang bukan hanya memberikan pendidikan politik tapi juga kurang lebih memunculkan hoax-hoax terkait misalnya partai-partai yang lain dan lain sebagainya nah harus seperti apa sih mahasiswa mengingkapi informasi-informasi yang seperti itu dan 5 titiknya mahasiswa melihat bahwa oh ini benar dan ini tidak benar oh ini layak diingkuti dan ini tidak layak diingkuti silahkan siapa nih? Pak Feral mungkin ya kalau aku dosen ini bukan komunikasi ya jadi gini lah kalau duduk kita kan ada informasi kalau sekarang kita di saya tidak ada informasi oke oke jadi semakin terasa informasi yang diterima otomatis kita harus memahami akan memilah dan memilih mana yang benar-benar informasi itu sesuai dengan kondisinya mana yang tidak tapi inilah saya ini lamanya di dunia kalau kalau berbicara produk journalistik itu saya bisa pastikan sudah melalui proses framing ada indol di dalamnya kalau berbicara sulit pandang cara pandang cara pandang sisi pandang dan perspektif ini media ya baik itu yang mainstream ataupun yang konvensional gitu ya sama-sama di belakangnya memiliki tapitas ada modal di dalamnya sehingga mereka yang pada akhirnya mampu merebut opini apa yang terjadi hari ini ya otomatis tadi kembali lagi cara untuk mengeliterasi agar mereka tidak terapar ya virus hoaks dan lain sebagainya ya tingkat pendidikannya memang harus ditingkatkan ya memang harus mampu membandingkan bukan gizinya yang tingkatkan bukan gizinya yang tingkatkan apa pendidikan pendidikan jadi biar gak ada bahasa jemuk tangkanya oh sekarang bahasanya udah lain lagi oi sekarang kan ada bahasa sekarang udah kita langsung ini aja ya kan sekarang udah ada tiga bahasa luang ya ada 01 apa katanya selesai pet apa ya selesai 02 03 apa samse nah itu gimana tuh ini sekalian semuanya saya kira itu bahasa-bahasa sosial media sosial media dia memang apa ya sistematis dan ada ada apa ya ada ada yang memang penderita itu semua karena tidak mungkin lah kita yang tidak di fasilitasi oleh peralatan yang canggih atau yang biasa-biasa saja mampu memfailkan suatu tetap ada pasukan atau ada RBI yang sifatnya di udara itu yang bekerja nah pada akhirnya tidak jadi kesoalan silahkan itu dalam rangka menemas sedemikian juga campaign yang dibuat di sosial media dengan pola demokrasi arah anak muda hari itu tapi intinya gini kami sebagai akademisi hanya mampu memahari bagaimana dengan menunjukkan tagline-tagline yang seperti itu ya itu tidak melahirkan yang namanya pembelahan sosial nah ini yang pembahalian ibaratkan jangan terlalu terlalu tidak lah kita kan sering mengenal dengan upload informasi semakin berhasil informasi semakin orang pada akhirnya bingung dan gaman itulah maksud saya jadi maksud saya ini sedang dialami oleh MGI ini betul alhasil mereka itu ada sisi ketidak ingintahuan pada akhirnya fatalis kalau dalam konteksnya politik nah kalau sudah berpikir masa bodoh itu gitu ya kualitas demokrasi nanti pada akhirnya akan menurun bang Tino bahkan semua dimensi kan turun iya termasuk konstitusinya pun turun kualitas konstitusinya pun turun iya makanya belum masuk itu masuk itu masuk itu masak-masak berbicara kualitas demokrasi kualitas karena nah menurut saya gitu ya menurut saya kalau kondisinya sudah sangat begitu memprihatinkan ini tinggal bagaimana peran serta dari embaga-embaga pendidikan ya karena pilar terakhir filosofi itu perguruan tiga tidak ini tetap an untuk kita semua sebetulnya nah disinilah ya kenapa kita habis setelah setelah bekerja sehari-hari dan maka itu apa ya mentransformasikan lah apa yang kita miliki sehinggalanya ya minimalnya mampu meningkatkan partisipasi pemilih lah walaupun itu hanya satu instrumen dari instrumen lainnya dalam demokrasi tapi menurut saya seminimalnya kita berwacana menurut jadi kebayang kalau wacana atau diskus ini tidak terjadi makin fatalis untuk mahasiswa atau makin tidak mau tahu apa yang terjadi hari ini di pemerintah padahal ini sederhana 5 tahun sekali kebayangkan tingkat pendidikan yang sangat begitu rendah atau perekayaan hari ini sudah masuk ke perguruan tinggi dan menjaga mahasiswa ini masa buru dengan kondisi hari ini sementara ini adalah calon yang akan melanjutkan pemimpin bangsa di depan ya otomatis suka tidak suka sesuatu hal yang menjadi tantangan ujian dengan sulitnya situasi hari ini setidaknya saya mengapresiasi dengan diskusi seperti ini karena ini yang akan pelan melahirkan kesadaran politik daripada mahasiswa itu sendiri ya ujung-ujungnya melahirkan kualitas demokrasi yang baik ujung-ujungnya tapi saya kira itu tidak akan cukup hanya ruangnya dari pendudukan tinggi harus melibatkan setelah ruang yang lain dari pemerintahan kebijakan tinggi karena kalau anak-anak darah ada di situ masalah oke baik kalau menyebut dari apa yang disampaikan yang artinya buzzer-buzzer yang sekarang bermunculan itu tetap perlu ya atau seperti apa ya ini kan 5 tahunan mereka juga dengan munculnya progresi baru i- globe sabemos isu-isu kebencian atas ini 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 semoga memilihkan akademisi harusnya dilaksananya konsep tua ini konsepnya ini mengenal yang namanya skema helix konsep helix oh dia udah mengenal beta helix bukan masalah beta helix di helix itu kan harus saling apa namanya generic awesome dengan lain harus saling support helix disini ketika berbicara tadi komimpin itu harus sangat satu sama lain apakah�шее other it's together it's together media ada media Ada media, kita berbicara berangkat dari kebijakan Jadi kebijakan itu banyak sekali aktor Aktor yang terlibat, bukan hanya akademisi, politisi, anggota legislatif Di situ juga ada pemusaha, di situ juga ada pemodal Ada universitas, komunitas, jadi banyak yang berbicara tentang kebijakan Apapun itu konsep keheksa helix, mental helix, portable helix, triple helix Yang pasti yang harus ditekankan adalah secara perkembangan lalu kebijakan Itu ada yang namanya kejaringan kebijakan, dan banyak multi aktor di sana Ya, aktor-aktor yang berperan, apalagi kita berbicara konsep negara Konsep negara, pembangunan, dan lain sebagainya Kesejahteraan, peningkatan pendidikan Ini ada semacam ini, kalau dari Pak Bo Alman tadi ngomongin media Soalnya setiap ini bisa masuk Jadi banyak Jadi banyak Soalnya kita berbicara pada konteks media Jadi jangan mencari kesana yang seolah tidak ada yang lebih bahaya Ya itu Oke Gini Kamu kena saya Ya Gini 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 Stand for Or a human Jadi Saya mau ngakanya mengenang keputusan Tapi mungkin dari sisi komunikasi saya sungkem CPA Bicara soalnya dalam fenomen yang lazim Di sisi hubungan internasional Ini agak lazim Secara substansi Apa2 Bukan Kalau sebuah itu gak konteks Nanti kalau dikeluarin Pakal CSKS Bila Kampaya Pasti lah ngomongin soalnya media dalam ilmu komunikasi juga Pasti bahan tambah saya juga selain sebagai dosen AI juga sebagai konsultan media monitoring bertahun-tahun saya berada industri konsultan media, lain-lain saya, politisi-politisi di setiap erhol untuk mengisir strategi yang dibahas oleh Kang Fera kata Kang Fera itu lazim dan wajah yang artisologi bukan intinya sebenarnya, kalau tidak menarik bahwa, oke, lazim sejak lama pertama, sejak fenomena yang luar terang itu, seperti yang luar terang ada mungkin yang menarik loh everybody lies itu melihat bahwa bagaimana yang namanya sosial media ini make it everything to be lies harus kita lebih lie kita memang harus berbohong kemudian, resolansi kebohongan ini itu menjadi sebuah kebenaran Joseph Goebbels pun belum bicara itu ya kemudian ada yang menarik disini bahwa itu harus dihadapi bahwa itu harus dihadapi bahwa hari ini kita berada pada era digitizing demokrasi digitizing demokrasi bahwa tidak ada lagi yang namanya media antara rakyat dengan pemerintah semua sudah bersifat inklusif karena saya bisa mention presiden hari ini untuk mengatakan bahwa ada sebab yang mahal ada penimbunan minyak warna misalnya saya bisa langsung Pak presiden melalui artemen sosial lainnya maksudnya ini tidak ada ini tantangan digitizing demokrasi apa kaitkan dengan pemerintah ini di era ini perlu dipelajari bahwa ada yang namanya era dalam jelasin demokrasi itu adalah narasi populis kita cuma tahu narasi populis itu adalah ini menarasikan bu yang gemoy bu yang gemoy pakai baju bukan populis ketiga gelombang ada sayap kiri moderat dan kanan kanan ini adalah bagaimana narasi komunitas itu menjual kepada masyarakat apa yang mereka inginkan what they need sorry what they want bukan what they need tidak itu itu populis ya karakteristik populis itu menarasikan apa yang diinginkan bukan yang diinginkan tidak itu jadi gampang mudah saja kalau misalnya ada narasi kampanye yang membuat sesuatu menarasikan sesuatu yang bukan kita butuhkan tapi yang kita inginkan ya pertanyaan kamu populis apakah salah populis tidak ada blombang ada blombang kanan blombang kanan ini adalah bagaimana negara yang dipakai terang anti dengan globalisasi anti dengan negara-negara makanya mereka kan sangat isolasyonis american masyarakat jadi yang di jual apa main american green again itu kan membuat mereka apa bahwa kami akan menjadi menjual kebanggaan menang populis kanan ada populis yang kini itu apa yang di jual misi miskin kamu miskin kamu butuhan source kamu miskin kamu butuh ini terbuang iya padahal membangun bangsa pilihannya pendidikan bukan makanya betul nah tapi apa tahu sadar betul narasi hari ini kita berada pada dolar populisnya kini karena apa bahannya malah miskin nah jadi yang di jual yang di jual narasi-narasi populis yang di jual bagaimana bagaimana pemerintah bagaimana bagaimana masyarakat bagaimana sistem nah posisi populis mudra ini memang terkesan seperti elitis di elitis ini nah yang ingin saya sampaikan disini narasi populis yang dimain oleh ketiga chapter ini semuanya bermain di tataran kiri seolah menceritakan standar kita ini memang standar yang sana bawah beda kalau di Amerika standarnya adalah yang tanam bermainnya anti timur anti jainan anti siapapun nah ini yang buat kita harusnya menjadi otokritik dan marah tahu bagi kita yang kita sebut itu loh ini yang perlu dinarasikan kita mahasiswa maksudnya di saat kaum populis menginginkan isu kiri masyarakat sosialis kiri berarti kita masih miskin dan kemakan pula kemakan pula dengan isu itu hanya dengan hal-hal yang populis tadi memotret miskinan makan susu segala macem lah apapun itu lah dengan hanya berpakaian gaya-gayaan lalu kemudian berarti kita berarti populis kita populis rendah dan ini semua kepemimpinan populis kiri di Amerika semua berakhir dengan otoritas semua cek berakhir dengan otoritas semua gaya kepemimpinan populis kiri di Amerika berakhir dengan otoritas semua semua cek itu yang saya khawatirkan populis ini masih jadi sebenarnya nyambung ya kalau bicara dengan Pak Tino ini kita berasa buka ini kalau kalau ada mahasiswanya aduh dari pk gua kesejahteraan sosial sebenarnya ada satu kata yang selalu saya berakhir dengan awal kepemimpinan 2014 bahan sos yang biasa diganti 2009 ada namanya BLT tiba-tiba diganti menjadi PKH semua teriak agen bukan semua teriak karena apa tapi yang mengatakan berarti saya tidak boleh miskin nah narasi-narasi terkait tentang menjaga kemiskinan itu mau tidak mau suka dan tidak suka karena akibat dari kekurangan misi ya akibat dari menjaga kemiskinan masyarakat maka dari itu sebenarnya tugas dari mahasiswanya karena empat berarti untuk komunitas kampanye bukan 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 komunitas kampanye karena menjadi sebuah komunitas kampanye siapa yang bisa membawa program bagian dari pertukaran sosial maka dia akan diuntukkan saya akan menambahkan dana nesap segiara saya akan menambahkan ADC kenapa? dia bicara tentang pertukaran sosial apa isu yang saya bawa harus sesuai dengan isu yang kamu minta nah ini yang disampaikan dengan Pak Gino nah kalau dari perspektif kerjaan sosial dia bicara tentang pertukaran sosial apa yang kamu beri apa yang saya dapat maka dari itu tugas dari mahasiswa adalah lihatlah program yang realistis bukan program yang kalau ini kan mengambil konteksnya dalam film press film press lalu challenge carilah orang-orang yang benar-benar kompeten yang mengambil aspirasi kita selama manusia karena itu satu kedua coba lihat program-program yang realistis masa ya ada program BBM di gratiskan kan itu gak logis kan tiba-tiba ada dalam podcast tapi populis kan dia bicara tentang populis maka dari itu tugas dari mahasiswa adalah carilah yang realistis yang sekiranya cocok dengan kultur dari masyarakat itu dari perspektif kejahatan sosial mungkin ada perspektifnya sedikit tambahan tadi saya katakan dari populis kiri Venezuela 2014 hari ini belum memiliki ekonomi karena pobos 1 membagikan orang miskin pun dibangunkan rumah dipilih dipilih sebegitu dia meninggal digantikan hari ini 2014 agaminya pdvs kan sama perusahaan kalau tidak orang-orang itu pertaniannya Venezuela hari ini orang-orang itu gak pulih dan bahkan satu-satunya negara dunia 27 kali ini ini berdekatasi bahwa dia tidak berdekat kenapa? populis yang memanjakan rakyat bukan pendidikannya dengan apa yang mereka inginkan bukan apa yang mereka butuhkan kami butuh pendidikan dan paling begitu dan satu pilar membangunkan masalah itu tidak akan menjadi masalah bukan bahkan siang atau susu malam tapi atau bicara tapi susu oh easy atau bicara tetap oke oke silah halo halo makanya makanya tadi saya selalu ya ketika memang misopopulisinya dikapitalisasi oleh ini persoalannya masyarakat kita gimana yang itu tadi iya wah ini kiri betul masalah kan yang namanya komunikasi itu semua ini akan semilasi betul siapa orang bicara kita agar komunikasi ini berjalan efektif berarti dimanfaatkan sesuai loh yang penting cara dimanfaatkan miskinah kita artinya kita menjaga miskinah itu loh ada di dan jangan salah jangan salah jangan salah oh iya kalau itu kalau itu kalau itu nanti kita dibilang mengganti konstitusi jadi kacamata oh komunikasi betul makasih makanya gini berbicara sosial media hari ini itu adalah barang yang mau cari ke masyarakatannya ke manfaatannya ke manfaatannya ke manfaatannya ke manfaatannya apa jadi pada akhirnya yang memilih dan memilihnya itu ya publik makanya sebelum memanfaatkan sosial media yang perlu diperhatikan itu adalah etika etik etika walaupun etik ya tapi jangan dengar kedas ya ya jadi jadi disini sehingga akhirnya apa tidak kelahir berjalan kebencian kan tidak ada pengelola sosial seolah-olah kabinat ini lebih baik daripada kabinat yang lain saya kira silakan aja berlomba-lomba dalam konteks supaya bisa karena ini hanya terjadi lima tahunan setelah itu apakah ini akan dilakukan sama sekali juga saya lihat mereka akan kembali lagi ke habitatnya masing-masing ada yang pada akhirnya konsum berdiskusi dan berwacara di kampus kalau saya menanggapi mungkin Pak Bebera bilang gak ada masalah cuma saya tak ngapap tadi itu terbiti bukan terbiti aja tapi kita ada kooperasi politik namanya perbankan kita lihat bagaimana permasalahan juga lain Amerika lain semua negara populis kiri bahaya saya takut itu 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 semua ada semua semua populis ini kalau begitu kalau begitu gak ada pemikiran demokrasi yang bisa kita gunakan untuk begitu karena populis ini dari barat jangan pakai populis karena populis dari barat populis dari barat begitu kalau begitu gini aja deh gimana caranya sobat fisik biar bisa menentukan paskor mana sih yang seharusnya dipilih bukan kita menentukan kita pilih nomor berapa tapi harus yang seperti apa sih teman-teman saya bukan lo jans ya ketika mereka melihat informasi yang seperti ini seperti ini bagi para pemilih pemula mereka kan hanya melihat dari konten misalnya mereka bilang oh ini kontennya lucu nih ini menarik nih apalagi sekarang realitasnya Genzi itu kan lebih suka dengan video-video yang singkat mereka hanya menerah cuplikan tanpa mereka tahu detail seperti apa sih perjalanannya misalnya para password ini dan yang sebagainya lalu singkatnya nih berusaha kita udah mulai nyoblos kira-kira mahasiswa tuh harus memilih yang seperti apa sih tadi udah dijelaskan bahwa programnya yang realistis lalu selain itu apalagi karena kurang suti maksudnya juga kadang tidak melihat secara detail misi-misi kemudian program apa secara apa dari saya pokoknya tapi dari dari tadi kan sebenarnya kalau selain saya memang kan dari sebagian dari saya di administrasi bisnis jadi di bisnis itu ada namanya branding ya ada branding ya ini kan ini kan macam-macam tuh gak hanya barang atau jasa tapi orang juga bisa namanya kosongan branding nah dari 3 password yang maju saat ini jangankan jangankan 3 password yang psd bahkan yang caleng-caleng aja yang kita lihat di inggir jalan pun ada brandingnya masing-masing ada yang menjual mudah mungkin terus juga seksibel jadi dari 3 password ini punya personal brandingnya masing-masing yang pertama misalkan secara campaignnya seperti apa yang ditawarkan gagasannya seperti apa yang kedua yang kedua yang nomor 2 tuh misalkan 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 yang diciptakan pilih masing-masing kan bagaimana dan gimana dan yang mana sorry yang cocok dengan teman-teman mahasiswa jadi misalkan misalkan nah cocok misalkan oh saya sukanya misalkan apa saya tuh misalkan generasi muda banget pilih yang oke bisa 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 misalkan oh saya pengen sukanya yang gajak misalkan pilih yang seset oh saya sukanya apa ya misalkan yang nama satu apa diciptakan ya misalkan oh aduk gagasan minta di Indonesia minta di Indonesia tapi kan kita ingin membahas tentang peringatan politik bagaimana supaya mahasiswa ini memilih sesuai dengan pendidikan politiknya gitu loh bukan bukan sebatas konten yang menarik gitu loh itu apa sih gitu oh boleh 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 oke jadi dia awal dengan demokrasi saya berpikir ini apa hal-hal yang paling penting lagi demokrasi di kamar dua kamar di kamar itu apa ngomongin sebuah kekuatan ini selalu bilang ke mahasiswa sebenarnya tersalah punya kesukaan yang mana cuman jangan hanya pemerintahan pemerintah jangannya pemerintah demokrasi adalah berimbang antara pemerintah dan posisi saya menjukan pilihan jujur bahwa saya menjukan pilihan pilihan saya tetap melihat survei dan mesin politik partai supaya apa jangan terlalu bahwa pemerintah kuat tidak ada apa sisi katakanlah ini bukan katakanlah jika kekuatan partai di parlement adalah 0-3 maka mungkin mungkin saya akan memilih lawan dari pilihan 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 itu apa mengucap kece kalau 0-2 yang yang akan bisa diluminasi parlement mungkin saya akan pemerintah akan saya melihatnya 0-5 tapi itu bukan trial-error bukan kenapa ini kan bicara ini saya masih terus membaca mesin politik partai jadi ini ada senaman edukasi nah ini kan mengitipas jadi bukan pemilih pemula jadi jangan cuma tapi lihat pemataan konsterasi probabilitas cek and justru ada 0-1 yang berpuas pemerintah terlalu gemuk oposisi karena oposisi itu bisa kemungkinan berita akan memberikan pemerintah yang oposisi terlalu gemuk kalau misalnya ada sekitar 0-2 0-3 misalnya 0-1 tapi kita harus peka dengan itu untuk melihat apa keseimbangan antara pemerintah oposisi seperti pemerintah yang diusuk oleh partai di mana bersama dengan anggota pemerintah ini terjadi di mana kalau tidak Amerika harus kita belajar demokrasi dari di mana di mana yang di cekaleng demokrasi lah di mana kita ini multi partai Amerika juga multi partai kan di daerah di daerah partai kecil banyak nah soalnya apakah di indonesia bisa seperti yang bisa tidak 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 bisa terjadi 2004 2009 terjadi oposisi pdi adalah partai yang paling panggung misalnya di oposisi kata kelima setelah di pemerintah ini tetap di pemerintah pemerintah yang saya kawatirkan eksekutif partai yang sama mengundumkan di ketika bahwa mahasiswa punya sense untuk mengatakan check and balancing padahal dengan partai yang langsung di eksekutif itu maksudnya bukan harus menggunakan Amerika sama enggak tapi melihat check and balancing terjadi itu karena kalau enggak ada waduh oleh gantung yang bisa keluar bahwa eksekuti sarangan yang parlement atau palu karena yang sama Amerika kita cuma mengatakan ini enggak itu yang saya rasa kita harus butuh sense analisis dari mafiswa bahwa ada probabilitas partai yang mana yang menggunakan sepertinya pilihan itu pendidikan politik yang saya rasa paling tepat untuk hari ini untuk negara ya jadi kita sebenarnya kita gini bukan kita yang menentukan line industry tapi kita sebenarnya sebagai bandun timbangan ya kalau timbangan ada bandun ya sorry ada garis tengah ya kita yang harus timbang menentukan pilihan parlement dan SOPD itu harus timbang tapi kok berlipunan kita jadi saya misalnya saya bisa saja ngeblos 0 tidak tapi saya tidak ngeblos 0% ya sorry saya ngeblos ke diri ini tapi bisa saja kita pakai tidak pakai misalnya tapi saya capai saya mau satu kenapa? karena saya berpikir bahwa saya mendukung beda inggris kuat di parlement karena punya pangg yang hasil tapi saya mau mengunci SMB dan gagasan saya mau satu ini ini maksud saya misalnya saya mau menerang kalau misalnya beda saya dimana bu jadi gak boleh ada anak murgi oh enggak oke kalau saya 22 saya 22 berarti artinya ngeblos 0 kalau 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 tidak tidak saya bersikap demokrasi cnb nc negara hancur negara demokrasi bisa tidak cnb nc saya saya mau menambahkan tapi kalau gitu kalau misalkan si ini bagus jadi misalkan si capeknya misalkan jadi saya mau menambahkan ya kita punya pengalaman 5 tahun lalu ya 5 tahun lalu kan gabung itu 10 kan gabung 10 2019 2019 2019 2019 10 tahun gak gabung kan ini sih ini yang i yang i 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 Bagi sama kakak Bisa dapet pukul lain Kita kan bebas dulu lah semua disini Oh iya Bagian bagian yang gak nyapat gue Oh iya Kalau kita bagian-bagian yang nyapat gue Iya makanya sebenernya ada kebijakan-kebijakan polis Netbook mungkin ya Jangan mungkin Jangan kebijakan Satu pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita posting statement Sekarang ini banyak permunculan Para caleg yang Punya background sebagai Selebritis, Influencer Sementara kalau kita melihat para pemilih Pemula itu kebanyakan Ikut tren atau disebut dengan FOMO biasanya kayak itu Nah terus gimana sih cara mengedukasi ke mahasiswa Kalau yang dilihat tuh bukan hanya Ketenangannya Tapi harus seperti apa sih gitu Silahkan siapa nih yang mau jawab Pak Andri Pak Andri Pak Andri lewat lagi boleh Silahkan Pak Mili Zoom ya Zoom Jadi sebenarnya Kenapa kalau para caleg Pada akhirnya terjun pada politik Karena Para pantai tidak mampu Para pantai tidak mampu Para pantai tidak mampu Untuk mengelola Regenerasi itu Itu satu, kedua Pada akhirnya Para caleg-caleg mencari Para pantai yang memudahkan jalan mereka Untuk bisa ada di Para pantai sehingga Untuk pesan pada mahasiswa Kalau bisa Jangan memilih karena popularitas Tapi pilihlah karena dia memang mampu Ini kapabilitas untuk Menyampaikan Atau menampung Aspirasi Karena kalau Maaf ya Sekelas Durjana Cinta Riki Prasidio Jadi calon Duklen Saya jadi Saya jadi Saya jadi bingung Itu Pak Apa yang menseleksinya gimana Oke Oh kalau begitu Nanti saya mau nyoba Tagline Badu Ini Mbak Budi Durjana Cinta Nomor 1 Nah gitu kan Jangan lakukan itu Ingat Para mahasiswa Jangan sampai memilih karena popularitas Pilihlah sama orang-orang yang memiliki Rekan bijak baik di masyarakat Kalau dia itu mampu Menerima masyarakat Menerima aspirasi-aspirasi Mereka Orang-orang yang punya Jaringan yang baik Jadi Jangan pernah melihat Oh dia tua atau muda Tapi mampu Mendengarkan aspirasi kalian Karena dia Bagian dari Bagian dari kalian Paling gitu aja sih Kalau bagi saya Yang melihat Oke Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan dari Pak Bedi Gak penting diambahkan Gak penting diambahkan Gak penting diambahkan Yang tadi Betul Yang tadi dibilang Pak Bedi Jadi Bukan hanya Popularitas aja ya Jadi gini deh Gampangnya ya Buat teman-teman mahasiswa Terutama Apa yang Anda lesahkan saat ini Misal Misal Ih UKT mahal Misalkan Cari-cari Bisa memperjuangkan UKT Murah Buat teman-teman Buat teman-teman mahasiswa Susah Susah Ini Punyakan ku sendiri Sebenarnya Tepat teman-teman mahasiswa Jadi Bukan hanya cari suara Jadi Masa Minimal Tepat teman-teman mahasiswa Jadi cari yang sesuai dengan keras saat Anda saat ini Apa? Misal misalkan tadi kate atau apa oh saya masih jombol-jombol lagi cari-cari yang bisa berdoakan kalau kita nikah nanti dia yang akan ditahan mulai misalkan nah misalkan yang kaya gitu-gitu GGS asal nikah luka belum mulai tapi kalau ngomongin yang murah-murah terus nanti balik lagi dong menjaga kemiskinan gitu harusnya beda-beda bedakan murah dengan murah yang penjangkau murah itu tidak selalu jeleknya banyak yang murah-murah nah itu yang terjangkau jadi kelasan teman-teman yang bisa kakau ada nggak ada cabai yang harus dijuangkan tanpa skripsi misalkan oh iya bang? sudah 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 itu banyak banyak tapi kayak kawet ya apa yang ketripsi gak tau kikai nanti jangan ditanjang jangan ditanjang saya hahaha hahaha oke seru banget ya sobat tuh kalau misalnya ditelusin ini kayaknya gak akan selesai-selesai karena semuanya punya idealisme dan punya emosi sebetulnya ya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya oke sebelum kita tutup podcast kali ini kita mau denger dulu closing statement dari masing-masing ini perwakilan dari prodinya masing-masing dimulai dari siapa dulu nih? oke dulu oke ya 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 dan juga membentuk yang minimal mahasiswa itu menjadi yang tidak tahu menjadi tahu intinya itu ya closing statement saya karena saya mungkin representasi dari Prodi AP ya Prodi saya sih ya mahasiswa tapi mahasiswa mahasiswi yang baru memilih ya baru memilih ya baru memilih ya tadi pemilih pemilih pemula pemilih pemula pemilih pemula itu sebenarnya dematis ya karena berkeluar informasi kematuan edukasi apa pendidikan oleh ya itu ya itu segala terbatasan itu ya harus kalian hadapi dan yang paling pasti pilihlah calon pemimpin negara yang memang mampu merepresentasikan Indonesia itu aja siap para negara Oke itu Perteka Pertama buat pemilih pemula pertama mahasiswa-mahasiswa di lingkungan kesehatan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Paswinder saya juga menganggung atas politik tapi saya ada perspektif baru yaitu tentang politikal politik kesehatan bagaimana dengan politik itu bisa memberikan dampak terhadap masyarakat untuk kesejahteraan kesejahteraan maka dari itu teman-teman yang saya sampaikan dalam pertemuan 1 sambil 12 carilah oh 14 harusnya banyak gak masuk jangan kesempat planning ini diam selesai jadi lihatlah pemimpin-pemimpin yang mampu merepresentasikan program-program yang secara realistis mampu mereka jalan-jalan. jangan pernah mengatakan bahwa orang lainnya butuh rumah lalu tiba-tiba dia mengeluarkan program-program yang DP 0.1 akhirnya dia tidak berdua bicara tentang makan berat ketiga bicara tentang KPS saya bukan loyalist 2 dan 3 tapi saya mengadukasi seluruh mahasiswa FISI PUPAS untuk tidak membut silahkan pilih cari FISI PUPAS yang sesuai dengan kalian mampulah menjadi pemilih pemula yang akan berdampak salam FISI PUPAS serbuk keren banget ya ada yang terima kasih teman-teman terima kasih ada yang kasih sempatan sebab Sebenarnya ada satu hal yang dibutuhkan juga dalam gen Z Saya paham bahwa gen Z pasti akan bingung Kenapa bingung? Milih 3 pilihan yang sudah sangat belematis Apalagi di 3 level kota, provinsi dan RI Yang seluruhnya bisa lebih dari 120-140 orang Jadi tidak mungkin kita bisa memprofiling satu persatu dari calon legislatifnya Paling tidak, kalau saya memberikan design, paling tidak ada literasi digital Pendidikan politik yang justru lebih inisiatif dari mahasiswa Melihat apa minimal, bukan jahatnya, tapi visi-visi partainya Nah ini mungkin agak terkesan seperti perdebatan waktu itu Bahwa lebih mendukung proporsional terbuka dan tertutup Tapi setidaknya, percayalah bahwa yang namanya Perjuangan rakyat melalui representasi lebih statif Tetap ada yang namanya perjuangan fraksi-fraksi partai Jadi, saran saya pilih fraksi partai Dan tambahannya, pilih fraksi partai yang mampu menciptakan probabilitas Check and Defensi terhadap eksekutif di masing-masing bahagian produknya Supaya apa? Terjadinya pengawasan yang sehat, yang sehat Dan ada dialek yang terbuka antara eksekutif dengan berikut selanjutnya Nah kalau pesan atau penulis statement, saya gini aja Karena dari hari, saya agak bahwa tidak ada satu gelombang pertama di Filipina Bahwa satu-satunya di Asia Tenggara Pemimpin itu dari Gombong Marcos Anak mantan presiden Ferdinand Marcos Orang yang sangat dikenal sebagai Diktar Fowler di Filipina Nah, kemudian wakil presiden namanya Sarah BDF Itu anak dari BDF yang disebut sebagai Iron Boy from ASEAN Jadi dia mempertangani disini Dan hari ini, di Filipina itu adalah presidennya Gombong Marcos Anak mantan di Tenggara Wakilnya anak presiden Tenggara Hundo Itu yang terjadi disana Nah, enggak jadi soal Siapapun punya hak berpolitik Siapapun Cuma, cara haknya bermasalah dalam proses pemenangan dirunya Nah, dalam negara yang demokrasi Saya mengandungkan sepertinya Buat Pemimpin 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 Buat Pemimpin Pemimpin Jn, Tempat Dulu Untuk beberapa hal lain nge habe-si pemenangan diri Sepertinya juga Halu tuatannya NAU blockchain Saya rasa Tau Nah, orang? yang akan membawa kita Maju experiment pahami menempukasi Pahami menemukan Nah kok bukan Nah yangину Pemimpin 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 Saya rasa itu alat? � Terima kasih Luar biasa Oke selanjutnya Pak Andri dari administrasi bisnis Oke Saya simpan Eko Eko Ada kewakilan dari dosen bisnis Jadi di bisnis itu kan Kita Dengan untung-lugi Ada untung ada lugi Jadi mungkin teman-teman mahasiswa Terima di discipline class Mulai belajar Untuk memilih calon presiden Mana yang lebih banyak Untungnya Terus apa aja sih lugi Jadi menimbang-nimbang aja Nanti kan ada tiga cabal Jadi Apa sih yang cocok Untuk lugi Untuk lugi Untuk lugi Untuk lugi 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 Ibaratnya adalah Kepanjangan tangan Jadi misalkan anda punya aspirasi Disampaikan ke siapa Bukan ke media sosial Tapi ke teman-teman Teman-teman pilih saat ini Jadi Ketika teman-teman pilih saat ini Itu akan menentukan masa depan Indonesia di 5 tahun yang akan datang Berarti gini Milih gebetan Atau calon pacar aja Kita tuh Apa ya Banyak pertimbangannya A, B, C, D, E, F, D Ini untuk penghubung kita 5 tahun Kedepat Masa sih gak ada pertimbangannya Halus di Pertimbangkan makam-makam Hal ini Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pertimbangkan 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 Siap Apapun yang akan terjadi Pertimbangkan Sebetulnya Itu terguna daripada Etnik politik hari ini Oleh karena Kita Sebagai masyarakat itu Hanya bisa mengawal Agar Memang ini bisa berjalan dengan Pertimbangkan Pertimbangkan Analogi saya Gini lah Paslon 1, 2, 3 ini Adalah Kabel terbaik Masyarakat Indonesia Karena Dari sekian ratus juta Mereka yang terakhir Kepilihan Itu Tidak nampak Proses ini Dibatkan Anda tidak Ada yang Dapat Puncak Ini kan Metode Dan cara Dari Sekian banyak Metode Atau cara Yang dilakukan Cara Kita ini Hanya melihat Daripada chemistry Kalo Anda Memang Menginginkan Terbukanya Renovasi Ya pilihlah Paslon 1 Kalau misalkan Meningkatnya Perekonomian Dan lain sebagainya Pilihlah Paslon Apa Karena Semuanya Memiliki Kelebihan Dan Kepulangan Saya lihat Di sini Memang lebih fokus Persoalan Ekonomi Di sini Ada yang Kaitan Persoalan Demokrasi Di sini Persoalan Lebih kepada Urusan Pendidikan Mereka semua Sama-sama Kadar Lebih Bangsa Karena Bukan proses Dan bukan perkara yang mudah Terus Yang terlahir Karena saya Memang terlahir Sebagai Insan Komunikasi Tadi Selain Sepat Menginggung Tidak Jadi Persoalan Popularitas Ini harus Dikamain Kita Jadi Persoalan Boleh Itu Menang Ada salah satu Indikator Boleh Tapi Tahapannya Harus beringgian Popularity Likeability Dan Itu Adalah Punci Untuk Pendapatan Kemenangan Karena Tidak ada yang menang Tiba-tiba Pasti Semua Bersiasat Tidak Tinggal bagaimana Kita Bertahun ide Bertahun gagasan Bertahun strategi Untuk Mengenang Siapapun Yang hari ini memang Dukungannya terhadap Calon presiden Dan juga Partai politik Dan perlu Diingat sekali lagi DPRD Di tingkat 2 DPRD Di tingkat 1 Belum lagi Berbicara DPRRI Itu Mereka memiliki Fungsi Dan kewenangan Yang berbeda-beda Dalam konteks Size Atau ukuran Jadi Itu Nanti Yang akan Mengawasi Kinerja Daripada Eksekutif Presiden sekalipun Itu ada evaluasi Itu ada Autoplectic Dan Saya kira Masyarakat di kita Sudah terbiasa Sudah Menerima Daripada Kritik Di Malah itu Karena itu Apalah Bentuk Dari sebuah Demokrasi Yang kita Harum-harumkan hari ini Walaupun Terusrah Saya Membangun Semua Simpulan Bahwa Demokrasi ini Bukan pilihan baik Tapi pilihan buruk Dari yang buruk Karena tidak ada lagi Selain Memang Kita Melaksanakan Demokrasi Yang dipilih Terakhir Saya kira Pilihan itu Ada di Nurani Dan pikiran Kalian Bangunlah Kemistri Degasan Yang Tumpang Itu lumayan Jadi pada akhirnya Ini adalah Demokrasi Alat Genzi Atau Millenial Yang mana Mereka pun Punya trend Punya kecedungan Punya preferensi Yang bisa saja Itu berbeda dengan orang tua Oleh Oleh karanya Pemilih Pemula Tidak harus Berfikir bahwa Bapak saya kemana Orang tua saya kemana Anda Harus mempunyai Supra Anda harus mempunyai Gagasan sendiri Yang namanya Ini pun Nanti akan Perjuangkan Indonesia Ke arah yang Lebih baik Indonesia Karena Kalau tidak Mandiri secara politik Ya Pada akhirnya Kita akan selamanya Menjadi Belajar yang Penumpul Tidak menggidari Dan lain sebagainya Itu saja Terima kasih Wajib Untuk pemilih Jangan sampai Beber Oke Luar biasa Terima kasih Hari ini Luar biasa Terima kasih Keren Kita dapat informasi Yang luar biasa Padat Bagi semua isinya Dan Keren-keren semua Tentunya Dari Para dosen muda Divisi Pulpas Di sini ada Pak Fera Ada Pak Andri Ada Pak Tino Pak Willy Pak Rizky Luar biasa sekali Terima kasih banyak Waktunya Bapak-bapak sekalian Oke terakhir dari saya Mengutip yang disampaikan oleh Franz Magnisuseno Bahwa kita tidak memilih yang terbaik Melainkan mencegah yang terburuk Berkuasa Dalam Dalam demokrasi Kita wajib memberikan bagiannya Terima kasih Selamat menikmati Sampai ketemu lagi Di fashion berikut 5 tahun lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati